Halo badminton lovers, balik lagi di channel youtube badmintonin dan di video kali ini kita akan membahas 4 cara Kevin Sanjaya menjadi juara nah oke, bagi kalian pencinta Kevin Sanjaya jangan skip video ini teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan beritanya nah oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya teman-teman ya oke, yang pertama, punya ego yang tinggi satu hal yang menonjol setelah Kevin masuk ke PB Jarum ia memiliki kegigihan yang luar biasa dan sifat tidak mau kalah dia dalam hal apapun tidak mau kalah mungkin ada yang mengatakan seorang juara, seorang yang egois luar biasa dan itu memang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada dalam hati negatif, dalam arti negatif tapi bagi Kevin banyak arti positifnya kata Fung Permadi nah itu dia teman-teman jadi Kevin Sanjaya itu punya ego yang sangat tinggi teman-teman jadi itu yang membuat dirinya tuh termotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik jadi dia tuh nggak mau kalah dari keegoisannya itu disalurkan ke energi positifnya sehingga menjadilah dia seperti sekarang ini seperti kayak juara gitu teman-teman ya oke, next latihan intensif ya, Senin, Selasa, Rabu, Setengah hari Kamis, Jumat, Full, Sabtu, Setengah hari, Minggu, Libur kita latihan sehari dua kali pagi sama sore kalau setengah hari satu kali kata Kevin nah jadi memang latihannya juga sangat intensif teman-teman ya itulah yang membuat Kevin juara atau sangat berprestasi berikutnya yaitu mental yang kuat mental yang kuat adalah kunci dalam kompetisi tingkat tinggi Kevin terlihat dapat mengolah tekanan dan tetap tenang di bawah situasi yang sulit nah ini setuju banget kalau ini teman-teman ya nah jadi Kevin tuh memang mentalnya sangat kokoh teman-teman ya sangat kuat nah jadi meskipun dia di bawah tekanan dia tetap bisa mengolah, bisa mengatur ritme pemain sehingga bisa bahkan sering dia membalikan keadaan teman-teman ya nah terus password saat dia melakukan password dan berhasil saya seperti tidak tahu harus melakukan apa saat melawannya jadi karena alasan itu saya menilai dia adalah pebulu tangkis yang paling sulit dihadapi katakan Ming Hyuk kata salah satu ganda dunia teman-teman ya Kevin memang benar-benar sangat sulit dihadapi teman-teman baik itu di posisi dia unggul terlebih kalau misalkan dia dipanas-panasin gitu atau ditengilin wah itu bakal tengil balik teman-teman nah mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ingin ditambahkan silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman ya nah oke teman-teman sampai situ dulu untuk pembahasan video kita kali ini ya semoga sedikit bermanfaat buat kita semua khususnya badminton lovers dimanapun kalian berada oke saya Abdul Majid dari channel youtube badminton in pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya salam olahraga selamat menikmati